Hihihi Cuma gitu pisan sih Hai Hai Geo-Nars Ketemu lagi sama aku Fanny dan Hei Redso Dan juga Kang Sarit Seperti biasanya kita akan memberikan dan asupan horor untuk para Jiganer semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jiganer.gmail.com Oke Jiganer, sebelum lanjut mereaksin videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke langsung aja ada siapakah di pengirim pertama. Ini dari Ferry Sofyan. Assalamualaikum, Kak Fanny Karetsu dan Kang Sari. Alhamdulillah. Saya dapat video dari teman lagi kerja dan gak sengaja ada mbak Kun. Itu asli atau enggak? Ditunggu penjelasan. Lagi kerja ya. Oh ini ya. Lumayan ya. Orang-orang lagi sibuk kerja gitu kan. Dan si kakak ini main handphone. Betul. Oke istirahat itu kan. Oh iya besai. Orang-orang lagi. Oh iya. Ada duduk. Itu misketi apa ya? Di belakang ya? He? He? Aku merinding banget sumpah. Terus terus. Coba. Itu? Di atas? Itu apa? Ini? Ya. Ini putih. Ini ya. Di jauh aja. Oh iya yang duduk ya? Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya besi deh. Besi serius? Tapi kayak misketi. Kayak duduk di atas ya. Oke. Gimana nih Kang? Oke. Saya melihat ada Miss Gatty Star Wars Spiritual. Di yang dibuleti itu. Iya. Dia ada yang duduk. Dan untuk visualnya itu, itu bukan si itu kekaya gantungan ya. Cuma untuk energi di sana ada Miss Gatty. Kalau untuk dieksplore keseluruhan. Iya. Fabrik ini pasti seluruh banyak ya. Banyak banget ya Kang? Iya. Banyak banget. Terus itu apa kan? Kalau yang di belakang sih saya bentarnya. Agak ambikasi. Tapi aku mau kayak yang istri banget. TNP sama besinya. Tuh. Tuh. Kayak gitu ya. Kayak lagi gini. Iya bukan itu Kakani. Itu Fatog ininya. Bukan? Bukan gitu. Bukan. Publik apa ini ya? Sepatu? Sepatu. Iya. Jahit-menjahit. Saya juga pernah kerja di publik kayak gini. Itu ketika malam hari memang perwujudannya itu ekstrim-ekstrim sih. Astagfirullah ya bener ya. Iya makanya di publik itu sering ada yang keseluruhan masal kayak gitu-gitulah. Sampai panggil supranatural gitu ya Kang ya. Betul. Emang ada Kakani itu. Setiap publik ada. Iya bener. Empat kan ya. Ada organisasi. Organisasi. Akatsuki. Akatsuki. Ini dari Hardolin. Hardolin itu singkatan dari? Ah gak mau. Assalamualaikum. Kehidupan ajalah intinya. Kehidupan lah. Assalamualaikum Kak Fani, Kak Heretsu dan Kansari. Saya Sam dari Cianjur. Ini yang di belakang hitam apa ya? Video ini saya dapat dari Youtubenya Diskursus Snack. Oke. Gak ceng aja mungkin. Ini screenshotnya. Ini ya. Oke. Diskursus Snack baru tau ya? Iya aku juga baru denger. Ini misteri atau apa ya? Bukannya. Kursus nih kayaknya. Iya ya kursus. Ini emang wajahnya aneh ya? Tapi ada terus ya. Dari sekian banyak screenshotnya. Oh itu. Gede ya. Tapi itu jalan. Aku pulang gak sih? Eh gak gak jalan. Diam ya kameranya yang pindah. Iya kameranya yang pindah. Tapi dia kayak yang bukan jalan tuh. Kayak maju gitu. Nah geleser gitu ya. Kayak pake sempat roda gitu. Tuh cepat dia. Cepat majunya. Tapi gak melangkah. Dan gak bergerber ya kalau bahasa sungainya. Iya. Gak tau juga ini channel apa ya? Bukan horror sih kayaknya. Bukan sih. Kalau dari nama kursus. Masa iya kursus jadi paranormal gitu. Bang Napi. Ya aku bingung itu Bang Napi. Ini diskursus gimana maksudnya? Tapi yang ini apa nih kam? Apakah warga biasa? Enggak itu jin. Oh jin? Ya itu jin. Nyaru dia. Langsung kayak ilang. Nyaru. Betul. Kok bisa ya orang-orang bisa dapet kayak gini ya Bang? Iya bener. Itu jin sih. Jin bener kan? Cuman nih dia gak tau nyaru jadi apa ya. Mungkin disana ada aktivitas dan dia menyaru jadi seperti itu. Jadi orang-orang asal orang gitu. Tapi agak gede sih kalau misalkan dari sini saya lihat. Dari ukuran pintu belakang itu gitu ya. Itu orangnya gede. Jinnya gede kalau misalkan. Dan dia jalan. Cuman jalannya gak melangkah. Kayak gitu aja. Iya kayak gleser aja gitu ya Bang? Iya sih. Kayak hilang juga ya Bang? Iya langsung kayak nyatu sama tembok yang itu. Jadi ada hologram tuh. Segelap-gelapnya orang kayak gak mungkin menghilang di kegelap aja. Iya. Kelihatan lah gitu. Tapi kalau yang hilang tanpa kata banyak kan? Iya. Kalau yang biang tanpa kata? Kapani. Kapani ya nonton dulu dah apa gitu. Aku lagi serius soalnya. Ini tadi Cipta Melati. Assalamualaikum. Karetsu Kansarif dan Kapani. Assalamualaikum. Aku mau nanya kira-kira ini ada energinya enggak ya? Soalnya ini aku pas lagi ngamen. Aku nemu benda ini di kubs. Tepatnya di bawah pohon kemboja. Kebetulan setiap pulang ngamen itu sekitar jam setengah sebelas sampai dua belasan malam. Kebetulan juga akses jalan ke rumah aku emang lewat makam. Dan baru kali ini aku nemu benda kayak di foto tersebut. Kira-kira benda apa? Dan ada hasil atau energinya enggak ya? Mohon penjelasannya Kang Sarif. Terima kasih ramai jika nge. Oke. Dia nemu atau punya ya? Kayaknya punya deh dia ya? Dia mah bilangnya numu di bawah. Kaman kemboja, Karetsu. Ya yakin aku. Iya, sepujuh belahnya. Masa iya bisa gini ya? Oh iya dong. Ya kalau mau nanya sih jangan alih video. Ini mah kayak biotnya kayak udah punya tapi enggak yakin teh. Oke. Karena kalau tersimpan api di kubsnya pasti kotor ya? Betul. Kena hujan atau gimana lah gitu. Oh iya sih bener ya, Karetsu. Tapi apanya fungsinya gitu kan ya? Ini apa lah? Kalau misalkan dari segi cerita dia nemu atau tidaknya saya tidak tahu. Wallahu'ala misal abu'l ya. Cuman kalau untuk lihat dari segi ini, ini salah satu raja yang mungkin. Kalau dari segi hasil ini ada garam kan ya? Ini garam. Banyak garam. Banyak garam. Tentenya busa-busa ini. Namanya bawa aku. Betul. Oke ini ada rajahan kain itu pakai tinta javaron. Kalau saya lihat betul itu tulisan tangan tinta javaron. Beda dengan yang dijualan pada umum. Kalau yang jualan umum itu disablon ya. Dan itu bukan tinta javaron. Dan kalau dari segi minyaknya ini kalau saya lihat. Kok warna merah kan? Merah itu biasanya javaron kan. Javaron itu ada yang merah. Dominan merah memang. Ada yang hitam. Cuman kalau dari segi minyak. Kalau saya lihat ya. Mungkin ini kalau minyaknya buat pengasihan. Kalau rajahan sama garamnya ini dia buat penjagaan. Kalau misalkan dari segi penulisan dan tetap cara ininya gitu. Tapi untuk lebih lanjut harusnya saya lebih terdapat mendalam sih ini buat apa. Tapi yang jelas ini bukan nemu sih. Gak yakin ya? Gak yakin sih. Bukan nemu. Buat penarik sih kalau yang minyaknya gitu. Pengasihan ya? Pengasihan. Supaya dikasih. Supaya disawer. Ini dari Halmi Mulyana. Assalamualaikum Kak Fani. Si cantik Kang Retsu dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Itu editan apa kena angin ya? Mohon penjelasannya. Itu saya dapet video dari TikTok ya Kak. Terima kasih. Salam dari Tasik Maraya. Fans dari dulu banget. Cena sama Rame Jigana. Gantap atuh teteh. Selam ya postnya. Soalnya itu kan dari kejauhan emang kelihatan ada aktivitas. Gak ada orang gitu. Tapi kok tiba-tiba si ayunan dari kain ini kok bisa bergerak sendiri? Ya. Saran dia apa ya? Yang mana? Sunda jaman dulu. Eh aku Sunda. Sangsa kerta ya? Sangsa kerta. Dan gerakannya aneh ya kan? Konstant ya? Oh dia gerakannya heboh. Ya heboh banget ya. Dan ketak juga tadi ada yang ini nih. Ada yang gerak-gerak. Angin gak sih? Angin? Tapi kok? Angin dari ini gerakan ini. Tapi kayak berat ya kan? Kayak padat gitu ya? Kayak ada sesuatu ya. Kayak ada isinya. Nggak. Sini kayak buka angin sih. Aneh banget sih. Kalau angin harusnya itu kan dari kejauhan. Kan ada daun-daun tuh. Tuh. Harusnya gerak juga sih daunnya. Yang kuning itu juga harusnya gerak tuh. Ayunan satu lagi. Pernah dulu aku pasang hemok kayak gini kan? Oh gitu. Di mana? Di rumah? Di gunung. Di gunung. Di gunung. Di gunung. Di ponsel kayak gini. Berarti suka mengikut ya? Ada hantu atau nyiruin ya? Nyiruin aktivitas ya. Gimana nih? Emang ada sesuatu kan? Ini kalau saya perhatikan videonya ini video salah satu content creator ya. Jadi ini dibikin untuk entertain aja. Dan saya lupa sih nama ininya. Siapa tuh? Tapi yang jelas ini ya content creator. Salah sih. Apalagi di bumbui dengan suara sinden gitu ya. Backshownya ya. Pas gitu kan? Sebetulnya ya kita itu paradigma takut dengan suara-suara sinden nembang gini gitu. Asli aku benar kan? Iya. Padahal ini tuh menceritakan tentang kasih sayang. Bukan tentang hantu sih sebenarnya. Nah gitunya tuh mirip sama film-film hantu yang disiarkan. Betul. Dan kameranya juga bagus ya? Bagus dong. Ini bukan kamera hape. Apa ya mereknya? Gak tau. Untung bang kamu ngadanya gitu? Ada bangsa. Ini dari fan crew. Assalamualaikum, Tevan. Kan Retsuy dan Kan Sari. Waalaikumsalam. Ini saya punya video pribadi yang diambil oleh istri saya saat kita lagi liburan. Ada suara ketawa tapi suaranya seperti bukan suara manusia. Emang disana kondisinya lagi rame dan banyak yang bercanda-canda. Tapi kalau semakin disimak suara itu seperti bukan dari suara manusia alias kayak mbak Kun. Mohon di cek. Cuma gitu pisang sih. Suara angin ya ini ya? Bisnis kalau pernah melakukan terus ya? Iya benar. Apalagi sekarang lagi musim liburan Kak Retsuy. Betul. Dimana-mana rame terus kalau melenang. Betul. Tapi jarang saya aku nemu suara yang ketawa. Ngapain ya? Malu lah ya? Iya. Aduh. Terus itu mah kayak gak deket. Eh gak jauh dari handphonenya deh. Betul. Jadi kayak emang lagi duduk di samping si ibu itukah gitu. Si mahluknya gitu Kak. Iya sih. Dan bukan dari Youtube ya soalnya. Enggak bukan. The Infinix Zero. Ada. Ada ya. Gimana nih? Oke dari segi pertama saya melihat. Ada sesuatu yang mungkin saya pandangan spiritual saya melihat sesuatu ya. Soalnya tadi akan langsung ngomong apa ya tadi teh? Ya indah-lilah ya. Indah-lilah ya? Apa karena si macan ya gitu? Eh apa? Nah disini boleh di stop dulu. Nah disini saya melihat di belakang itu ada gelombang yang sangat besar. Gelombang air. Jadi kalau boleh saya paradigma kan. Itu kayak sunang. Hmm gitu. Jadi. Makasnya belum ini mungkin? Ya gak tau sih. Tapi ada air besar disana gelombang. Secara spiritual saya melihat mungkin itu adalah kayak kerajaan. Oke. Dan sebetulnya dia gak suka untuk ada aktivitas seperti ini. Oh iya. Jadi bikin wisata. Dan yang suara tadi betul itu suara jin. Dia meniru. Menertawakan orang-orang yang ada disana. Dia tahu menertawakan. Maaf ya. Nah mungkin ada korban atau gimana. Saya gak tau. Tapi yang jelas yang suara tadi itu betul. Suara jin. Dan itu si luman. Tapi kan dari tempat sendiri kayaknya punya penjagaannya kan. Karena si pemiliknya kok dia bisa-bisanya bikin macan ya. Kan biasanya lomba-lomba. Iya. Apa kek? Mermaid kek gitu ya. Kan di air gak cocok macan lah ya. Iya. Harusnya lomba-lomba kurang. Kayak konsepnya ini mah buat dipasang rahan pada uraksesoran ya. Iya betul. Macan-macan ya. Aneh ya? Betul. Kira aku tadi sih akang teh. Ngomongin nalai. Kaget ngeliat patung lah kok macan gitu kan. Bukan sih. Sponsor mungkin ya kan. Sponsor. Sekuatnya. Ini kalau segi dari penjagaan bentar. Adalah spiritualnya disini. Ada. Karena tidak sembarang bikin ini. Mungkin karena di atas gunung kalau saya lihat. Iya bener. Di atas banget. Betul. Ini di puncak. Mungkin ini harus dengan kerapihan yang sangat luar biasa untuk merapihkan asal disana. Dan saya lihat juga sangat besar sekali. Ada air yang mungkin kayak yang mau menelan gitu. Gelombang. Ini kayaknya tempatnya mungkin masih baru ya. Iya. Makanya masih terkam ada suara-suara kayak gitu. Mungkin ikut happy juga. Hihihi. Hihihi. Kalian ngamain sama apa kan sekarang. Iya. Iya. Iya sih. Emang sayang banget kan kalau misalkan pegunungannya alami. Naturalnya dijadikan wisata. Bener. Ini dari Dava. Assalamualaikum. Kavani Karetsu dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Ini saya nemu videonya di TikTok. Apakah betul astral atau cuma settingan. Ditunggu videonya di Youtube. Ini dia di tengah laut dan terdengar suara mesin kapal si bapaknya. Terus itu apa katanya Ani. Ini bukan settingan deh. Ini kan waktu menjelang maghrib ya. Salih 6 gitu ya. Kan kalau yang konten kreator mah ada tuh yang pakai layangan ya. Iya. Misketik. Ini mah kalau hewan gede sih. Di belakang awan ini. Di atas ya gede. Ya di belakang awan ini. Kalau layangan gak mungkin bisa melayang ya. Kalau misalkan itu tuh bentuknya pendak. Apa ya itu? Aku takutnya itu benda asing gitu. Maksudnya dari planet. Iya. Semacam kayak gitu pikiran aku sudah kesana. Turun gak sih atau diam aja ya? Kayak agak mau turun. Dia bergelap gitu. Dia gak mau turun. Ini kalau benar harusnya jatuh ya. Iya. Cepet gitu ya. Cepet. Tapi ini kayak. Kayak ada yang mengendalikan. Drone? Drone gak panjang sih. Apa ya? Roket gak mungkin. Sumpah aku mikirnya benda asing. Benda asing. Betul. 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 Jadi kayak sesuatu benda asing yang diturunkan dari pesawat tersebut untuk melihat situasi dan kondisi lingkungan. Takutnya ini sebuah benda elektronik. Apa maksudnya? Benda-benda zaman kekinian yang kita belum tahu mungkin. Bisa aja kan? Iya. Gimana nih kan kalau ini? Di laut juga nih. Saya tahu sefobia. Gak kalau lihat laut tuh. Tapi posisinya kalau dari segi spiritual ini bukan hal metafisik atau bukan hal goib ya. Tapi mungkin ini benda saja yang mungkin saya gak tahu juga ini benda apa. Bisa jadi biasanya ada kapal yang berat menjatuhkan sesuatu atau apapun itu gitu ya. Atau balon udara yang sudah apa ya mengepis gitu. Saya juga gak tahu. Yang jelas ini benda aja. Benda ya? Dan bukan astral gitu. Bukan hal goib. Oke jika ners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.